Pemain tertua timnas Indonesia tegaskan siap tempur lawan Kurasau Pemain paling veteran di timnas Indonesia menegaskan siap menumbangkan Kurasau pada FIFA Match Day Dia adalah sang kapten tim Fahruddin Arianto Back Madura United ini menjadi pemain tertua yang masih digandrungi Sinta Eyong Fahruddin Arianto merupakan satu-satunya pemain di atas 30 tahun dalam daftar skuad timnas Indonesia Dia menjelaskan bahwa persiapan timnas Indonesia untuk melawan Kurasau berjalan lancar Fahruddin berharap rekan-rekannya dapat menjalankan strategi dengan baik dan memaksimalkan bermain di kandang sendiri Ia optimitis skuad Garuda mampun melibas Kurasau di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Bandung Sabtu, tanggal 24 September tahun 2022, malam Kita lihat bahwa persiapan kita sudah sangat bagus Ada beberapa kali latihan kemarin Kata Fahruddin Semangat teman-teman sudah sangat bagus untuk menghadapi pertandingan besok Dan mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik Imbunya Bagi Fahruddin Kurasau diakui bukan lawan sembarangan Tim Remco Bicentini ini berada di urutan ke-84 rangking FIFA Mereka diperkuat pemain-pemain yang banyak bermain di kompetisi benua biru Sebagai pemain belakang Fahruddin Arianto menyebut Sinta Eeyong sudah memberikan arahan khusus Dia berharap rencana yang diterapkan dalam sesi latihan dapat diimplementasikan lawan Kurasau Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.